Intro Lionel Messi melakoni debutnya di Piala Dunia pada tahun 2006 di Jerman. Messi, yang kini diakui sebagai salah satu pesepak bola terbaik dalam sejarah, menandai debutnya itu dengan kemenangan. Messi waktu itu adalah satu dari dua pemain klub Barcelona di skuad Argentina. Satunya lagi adalah Javier Saviola. Di laga pertama grup C, tanggal 10 Juni tahun 2006, Argentina mengalahkan Pantai Gading 21 melalui gol-gol Hernan Crespo dan Saviola. Pelatih Jose Pekermen cuma menempatkan Messi di bangku cadangan. Pada laga kedua, melawan Serbia dan Montenegro di Gelsenkirchen, Jerman, tanggal 16 Juni tahun 2006, Messi baru mendapatkan kesempatan turun ke lapangan. Argentina, yang dimotori Juan Roman Riquelme, lebih superior. Argentina menang 6-0. Argentina unggul 3-0 di babak pertama melalui gol-gol Maxi Rodriguez menit 6, Esteban Cambiaso menit 31, dan Maxi Rodriguez lagi menit 41. Di babak kedua, Pekermen mengganti Saviola dengan Carlos Tevez menit 58, dan Maxi Rodriguez dengan Messi menit 74. Hanya 4 menit sejak turun ke lapangan, Messi langsung berkontribusi merancang asis untuk gol keempat Argentina oleh Crespo. Setelah itu, Tevez membawa Argentina unggul 5-0 di menit 84. Sesudahnya, pada menit 88, Messi menutup pesta dengan gol perdananya di Piala Dunia. Messi melakoni debutnya di Piala Dunia dalam usia 18 tahun dan 357 hari. Hingga kini, Messi pun masih tercatat sebagai satu-satunya pesepak bola muda yang mengukir gol sekaligus asis dalam suatu pertandingan Piala Dunia sejak 1966. Dia bahkan melakukannya hanya dalam waktu 13 menit setelah turun dari bangku cadangan. Aksi gemilang itu membuat Messi tampil sebagai starter melawan Belanda di laga terakhir fase grup. Dia duet bersama Crespo setelah dalam dua laga sebelumnya ditemani oleh Javier Saviola. Laga tersebut berkesudahan dengan skor 0-0. Messi ditarik keluar pada menit ke-70 untuk digantikan oleh Julio Cruz. Namun, Argentina berhak melaju sebagai juara grup setelah unggul selisih gol dari Belanda yang sama-sama mengumpulkan 7 poin. Di babak 16 besar, Argentina menang 2-1 atas Meksiko dalam perpanjangan waktu. Gol dari Argentina diciptakan Hernan Crespo dan Maxi Rodriguez, sedangkan dari Meksiko diciptakan oleh Rafael Marquez. Pekermen tidak memainkan Messi sebagai starter. Pemain dengan nomor punggung 19 skala itu baru turun di menit ke-84 untuk menggantikan Saviola Laga melawan Meksiko menjadi pertandingan terakhir Messi di Piala Dunia 2006. Pada babak perempat final, Argentina kalah adu penalti dari tuan rumah Jerman setelah waktu normal dan perpanjangan waktu kedudukan tetap satu-satu. Terima kasih telah menonton!